Dan kembali bersama kami pemirsa dan berdasarkan apa yang sudah dilakukan tadi malam atau debat tadi malam kita akan mencoba melihat bagaimana reaksi dari warganet terkait dengan penyelenggaraan debat tadi malam. Yang pertama saya akan mulai dari terkait dengan apakah Anda menyukai format debat perdana ini yang kita tahu memang diwakili dihadiri oleh Capres dan Cowopres walaupun kemudian porsinya lebih banyak Capresnya dan kemudian ada pertanyaan dari panelis dan juga pertanyaan dari masing-masing kepada calon lainnya. Nah ternyata yang menyatakan suka dengan debat ini hanya 43 persen sementara yang tidak ini 56,8 persen artinya lebih banyak yang tidak menyukai. Lalu berikutnya pemirsa yang menjadi pertanyaan puaskah Anda dengan pertanyaan yang disusun oleh panelis. Jadi memang kita melihat dari 6 subtema yang diangkat ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis dan kemudian dibacakan dan harus dijawab. Dan ternyata yang memilih puas ini 30 persen sementara tidak masih bisa lebih tajam ini 70 persen cukup dominan bahkan lebih dari 50 persen menginginkan bahwa pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih fokus dan lebih tajam terkait dengan subtema yang diangkat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mana Capres yang paling menguasai materi debat? Ternyata banyak responden di X yang memilih pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan 79,7 persen yang dianggap paling menguasai debat tadi malam. Lalu Prabowo Subianto yang selama ini hilir mudik di posisi pertama dengan elektabilitas yang tinggi atau nomor 1 justru hanya mencapai 7,2 persen begitu ketika ditanya mana Capres yang paling menguasai materi. Sementara Ganjar Pranowo yakni di 13,1 persen. Lalu pemirsa berikutnya adalah terkait dengan share of voice di semua tipe media. Nah kalau kita melihat disini yang paling tinggi justru adalah Anies Baswedan yaitu 44 persen diikuti oleh Prabowo Subianto yaitu 36 persen. Sementara di posisi terakhir yaitu ada Ganjar Pranowo di 20 persen pemirsa. Dan terakhir yang juga kita lempar terkait dengan analisis sentimennya begitu baik dari yang negatif, positif dan juga netral. Dari keseluruhan debat kita akan bahas mulai dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan ternyata sentimen positifnya di sosial media ini cukup tinggi mencapai 64 persen. Sementara sentimen negatifnya 27 persen dan yang netral ini 9 persen. Bagaimana dengan pasangan nomor urut 2 atau Prabowo Subianto sentimen positifnya juga masih mendominasi yakni sekitar 48 persen. Kemudian sentimen negatifnya ternyata tidak terlalu jauh ya ini 41 persen dan yang netral adalah 11 persen. Dan terakhir untuk Ganjar Pranowo ternyata untuk sentimen positifnya ini juga sama dengan Anies Baswedan ya ini tinggi sekali 64 persen. Sementara sentimen negatifnya 23 persen dan juga untuk yang netral adalah 13 persen. Ya begitulah pemirsa kurang lebih gambaran reaksi netizen apakah mereka cukup puas dengan debat pertama tadi malam. Tapi tentunya debat masih akan dilanjutkan dengan 4 sesi debat berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.